Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Jadi ini adalah video yang berikutnya Yang X2 Jadi kalau kita lihat cekungan Bandung Saya lihat Anda semua sudah mengerjakan tugas Tugas terkait dengan batas-batas cekungan Bandung Nah disini kalau kita coba lihat lagi Nah cekungan Bandung itu ini Jadi ini ada tinggian Kalau kita zoom Nah ini ada tinggiannya Ada tangkuban perahu dari utara ini Dan ke timur disini ini ada gunung Langlayang dan teman-temannya Nah disini Nah disini ada ciata Ini tangkuban perahu yang tadi Jadi ini kalau kita keser terus ke Apa namanya Ke timur ya Ini adalah rangkaian pegunungan Yang tersusun atas deretan gunung api Jadi pegunungan yang tersusun atas deretan gunung api Nah kemudian bergerak ke selatan lagi Ya disini Nah disini itu ada gunung Karembi Ya ini Nah ini ada gunung Karembi Ini juga termasuk di dalamnya Disini Anda bisa lihat Ada bentuk sirkular seperti ini ya Melingkar Ya ini adalah kawah ya Sisa letusan Membentuk kawah Gitu yang selebar ini Dan Anda bisa lihat bentuknya tidak Tidak lingkar Melingkar ya Tidak bukan lingkaran yang sempurna Kemudian turun ke bawah Ini ada gunung api kecil-kecil disini ya Terus kalau ini saya zoom out Nah kemudian ke gunung guntur disini Gunung guntur Kemudian kita ke selatan lagi ya Ini ada Pepandayan Dan seterusnya Ke barat Ke barat Ke barat Begitu ya Nah kalau saya zoom out lagi Mulai melingkar ke utara Dari Dari sini Melingkar Begitu ya Terus mulai ke utara lagi Nah disini kita Menemukan batuan yang berbeda Bukan batuan gunung api lagi Ini adalah batuan Batu gamping Perbukitan Batu gamping Ini daerah pada larang Batu gamping Yang terlipat-lipat ya Kemudian naik lagi Kembali ke titik semula tadi ya Tanggupan perahu Nah jadi inilah Batasnya Ini batasnya Nah Namun demikian di bagian Ini juga ada Kota Daerah yang namanya Soreang Soreang Jadi Kalau ini saya zoom Zoom in Sebentar nih Di sini Garut Kemudian Di Sini ada Cilili Nah ini Soreang Oleh karena itu Cekungan Bandung Yang batasnya tadi Kita lihat bersama Itu Sering juga disebut Cekungan Bandung Soreang Jadi itu Karena ada nama Daerah administratif Yang Yang Apa namanya Yang ada di cekungan ini Begitu ya Nah sekarang Apa sih yang sudah diketahui oleh Peneliti Tentang Cekungan Bandung Nah saya akan Menjelaskan Sedikit ya Anda bisa Kemudian mengembangkannya Karena Bayaritas dari Anda Adalah Tani Geofisika Jadi Saya akan Jelaskan sedikit Bagaimana caranya Dan bagaimana Kondisinya Terkait dengan Penelitian-penelitian Yang Telah dilakukan Oleh Orang-orang Sebelum Kita Sebelum Saya Sebelum Anda Melakukan itu Siapa saja yang sudah Melakukan Saya akan Sambung ke Video yang Berikutnya Terima kasih Selamat menikmati